Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak Siapa yang kangen dengan Gedung yang di belakang bapak ini Siapa yang kangen Kangen ya sudah berapa bulan anak-anak gak kesini Hampir mau Empat bulan lebih ya Anak-anak gak kesini Biasanya anak-anak disambut disana Disambut Kemudian ada yang terlambat Sambil lari-lari Anak-anak lari-lari Ada yang dihukum dan lain sebagainya Tapi hari ini pasti anak-anak akan kangen banget Sama sekolah kita Alhamdulillah sekolah kita masih tetap seperti ini Cuman yang berbeda Gak ada anak-anak Tapi jangan sedih kenapa bapak khusus Harus disini syutingnya Biar anak-anak tahu kondisi sekolah kita Sekarang seperti apa Alhamdulillah Oke ketemu lagi sama bapak Ini di pelajaran PAI Melanjutkan yang kemarin Kalau kemarin kita sudah belajar PAI Berkaitan dengan cara membaca Suratnya Kemudian cara menulis suratnya Dan sekarang kita akan belajar berkaitan dengan maknanya Yaitu surat apa kemarin? Masih ingat? Oh ya tuh Surat Ati Kita sebagai orang muslim Paling senang kalau membicarakan tentang ayat-ayatnya Allah Kenapa? Kalau kita membaca Al-Quran Pahala Allah itu semakin banyak kepada kita Kalau kita memahami Al-Quran Pahala kita semakin banyak juga Oke anak-anak Kita lanjut ya Untuk pembahasan surat Atin Kita perhatikan baik-baik selanjutnya Oke anak-anak kita lanjutkan pembahasan tentang surat Atin Sebelum kita ngebahas surat Atin Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzubni rahmat Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman Surat Atin ini anak-anak merupakan surat ke-95 Jumlah ayatnya adalah 8 ayat Kemudian diturunkan di kota Mekah Makanya didamakan dengan golongan surat Mekiah Surat Atin ini diambil namanya dari ayat pertama Ya surat Atin ini Mari kita bahas satu persatu Makna dari surat Atin Kita mulai dengan ta'ud A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anak Wa tini wa zaitun Demi buah tin dan buah zaitun Menurut sebagian para ulama tafsir Bahwa buah tin ini berkaitan dengan Nabi Nuh Dimana Nabi Nuh ini tinggal di kota Damascus Tinggal di Damascus dan disana banyak sekali buah tin Kemudian buah zaitun ini kaitannya dengan Nabi Isa Yang tinggal di kota Baitul Mokadas Yang disana banyak sekali tumbuh buah zaitun Buah tin ini anak-anak banyak sekali manfaatnya ya Makanya Allah bersumpah dengan nama buah ini ya Ternyata ada banyak manfaatnya yang harus kita perhatikan Untuk menghaluskan kulit Untuk membersihkan ginjal Kemudian untuk menghancurkan batu-batu yang ada dalam ginjal ya Yang suka ada sakit batu dalam ginjal Ini bisa diobati dengan buah tin Kemudian buah zaitun ini adalah sebuah yang banyak kandungan minyaknya Yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam ya Kemudian anak-anak kita beralih ke ayat kedua Watu risinin demi gunung sinai Gunung sinai ini nama lainnya adalah Jabal Musa Atau gunung Nabi Musa Di gunung sinai ini pertama kali Nabi Musa mendapatkan wahyu Dimana Pak gunung sinai ini Gunung sinai ini terletak di semenanjung sinai Jadi lintasan antara tanah Mesir ke Israel Arab dan Mesopotamia Gunung sinai ini tingginya itu anak-anak 2285 meter Dan Rasulullah ketika Mi'raj pernah singgah di gunung sinai ini Kemudian kita lanjut ke ayat ketiga Dan demi negeri yang aman Negeri yang aman ini dimanakah? Negeri yang aman ini tidak ada lain adalah Maqqah Kemudian di ayat keempat Kata Allah di ayat keempat ini Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk Jadi kalau dibanding dengan ciptaan Allah yang lain Manusia ini kata Allah adalah sudah sebaik-baiknya bentuk Manusia dikasih sama Allah Dikasih meruhani, jasmani, dikasih akal, dikasih hati, dikasih nafsu juga Beda dengan binatang yang dikasih Hanya nafsu, tidak dikasih akal Jadi anak-anak harusnya manusia ini lebih baik lagi dalam menjalani hidup Karena Allah sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita sebagai manusia Tapi ini kemudian di ayat kelima Allah mengatakan Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya Tadi Allah mengatakan bahwa manusia ini adalah mahluk yang sebaik-baik bentuk Tapi kata Allah akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya Bagi yang bagaimana? Yaitu bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah Tidak mau mengikuti contoh Rasulullah Itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya Bahkan di ayat lain mengatakan bahkan lebih rendah dari binatang Banyak ya kejadian ya Orang tua yang membunuh anaknya Anak yang membunuh orang tuanya dan lain sebagainya Jadi manusia itu kalau hilang akalnya Hilang ketaatannya sama Allah Hilang ketaatannya sama Rasul Tidak dipakai akalnya Tidak dipakai hatinya Maka perbuatannya itu lebih jelek daripada binatang Tapi jangan khawatir kata Allah Dalam ayat ke enam Allah mengatakan Jangan khawatir Bagi orang-orang yang beriman Apa itu beriman? Beriman itu adalah meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita Meyakini adanya malaikat Meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir Yang harus menjadi teladan bagi kita Kemudian selain orang beriman Yaitu Wa'amilus sholihati Yaitu orang yang berbuat baik Berbuat baiknya tentu saja Ya beramal sholatnya itu berdasarkan dari perintah Perintah Allah Jadi hidup kita itu Hanya menurut kepada siapa? Kepada Allah Kenapa kita sholat? Karena Allah Kenapa kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena Allah Kenapa kita berpuasa capek-capek di bulan Ramadan? Karena Allah Untuk mendapat tridu Tridu Allah Jadi orang yang beriman dan beramal sholat Ya akan tetap dalam kemuliaannya Bahkan kata Allah Falahum ajrun Bagi mereka adalah Pahala Goyrumamnun Yang tidak akan Habis-habis Sudah banyak pahalanya Allah itu Memberikan kita pahala Meskipun kita Merbuat Kebaikannya itu Kecil banget Barang siapa yang berbuat kebajikan Kata Allah Meskipun sebesar biji sawi Maka Allah akan perhitungkan Akan dikasih ganjaran Tapi sebaliknya Barang siapa yang Berbuat jahat Meskipun sebesar biji sawi juga Maka Allah akan Balas perbuatan jahat Kemudian di ayat ketujuh Allah mengatakan Maka apakah yang membuatmu Mendustakan Pembalasan sesudah itu Maka apakah yang membuatmu Mendustakan Hari pembalasan sesudah itu Jadi kita harus yakinan Bahwa Akan terjadi Hari kiamat Akan ada yang namanya Hari pembalasan Allah Pernayakan di ayat ini Apa yang menyebabkan Manusia itu tidak yakin Dengan hari pembalasan Kalau kita sebagai orang Yang beriman Tentu saja yakin Bahwa suatu saat Akan ada yang namanya Hari kiamat Segala amat perbuatan kita Akan harus Dipertanggungjawabkan Kelak dihadapan Allah Jadinya kita Dalam hidup ini Akan berhati-hati Orang yang yakin Dengan hari pembalasan Maka hidupnya Akan hati-hati Ya Tidak mungkin Membentak orang tua Tidak mungkin Menyakiti teman Karena yakin Bahwa suatu saat Akan dibalas Apapun perbuatan kita Di ayat terakhir Allah tutup Dengan kata-kata Alaysallahu Bi'ahkamil hakim Bukankah Allah Yang sebaik-baiknya Hakim Seadil-adilnya Hakim Jadi Allah ini Yang maha adil Segala perbuatan Yang kita lakukan Pasti akan ditanya Dipertanggungjawabkan Nah untuk itu Anak-anak Setelah kita Mempelajari Makna dari surat Atim ini Harapan besar kita Adalah Hidup kita Lebih baik lagi Lebih taat lagi Sama Allah Lebih taat lagi Sama Rasul Lebih taat lagi Kepada kedua orang tua Sayang kepada Adik dan kakak Sayang terhadap Teman-teman Terhadap tetangga Dan lain sebagainya Dengan mempelajari Surat Atim ini Kita belajar Untuk lebih taat Sama Allah Insya Allah Mudah-mudahan Dengan kita taat Sama Allah Maka hidup kita Akan Di akhirat Mendapatkan Kebaikan Bukan hanya di akhirat Tapi ketika kita taat Sama Allah Dan taat Sama Rasul Maka kebaikan itu Akan kita dapatkan Di dunia Dan di akhirat Ya Oke Dipelajari ya Terus Di bacaan Surat Atimnya Tulisan surat Atimnya Maknanya Terutama Amalkan Ya Apa yang Ada di dalam Surat Atim Apa Harus menjadi Orang yang Baik Menjadi orang yang Beriman Dan beramal Alhamdulillah Anak-anak Pembahasan kita Tentang surat Atim Dicukupkan dulu Sekian Mudah-mudahan Dengan bertambahnya Ilmu Terutama tadi Dalam memahami Surat Atim Bertambah juga Kebaikan anak-anak Bertambah juga Pahala anak-anak Anak-anak Lebih rajin ibadah Lebih sayang Allah Lebih sayang orang tua Taat kepada orang tua Ya Eh Anak-anak Bapak ucapkan terima kasih ya Sudah menonton Sampai akhir Moga-moga Menjadikan Pakala yang luar biasa Karena waktu di Bapak Sudah sore Ya Ini sudah sore nih Anak-anak Ya Kalau sore Biasanya ngapain Pulang tentunya saja ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pulang Satu-satu ya Pulangnya Jangan berubutan Daaah Testa Ya Testa